Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa jembatan penghubung antar desa di Gresik, Jawa Timur mendadak viral di media sosial. Jembatan berbiaya fantastis senilai 200 juta rupiah ini dianggap tak sebanding dengan kondisinya. Inilah jembatan berukuran 4x4 meter di desa Wadakidul, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik yang viral dan menghebohkan Jakatmaya. Jembatan penghubung antar desa ini viral setelah seorang warganet mengunggahnya di media sosial. Tak lama, komentar pun berdatangan. Mereka menilai angkaran pembangunan jembatan yang cukup fantastis, yakni sebesar 200 juta rupiah, tidak sebanding dengan kondisi jembatan yang ada. Hal ini pun langsung ditanggapi Kepala Desa Wadakidul. Menurutnya, pembangunan jembatan sudah sesuai dengan rencana angkaran biaya atau RAB, serta telah diverifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Pak, kalau ada yang tanya tentang ini, bahwa ini RAB, pembuatan jembatan sesuai dengan RAB, dan sudah diverifikasi oleh ini. Sisanya 64. Cukup, sekarang masih? Masih. Sementara perwakilan Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Duduk Sampean menyebut, kesalahpahaman terkait jembatan ini dikarenakan pemerintah Desa Wadakidul kurang paham dalam membaca RAB. Mengingat, RAB dibuat oleh pihak kecamatan. Dira pembangunan itu tidak hanya ada pembangunan jembatan, tetapi ada sarana penunjang lainnya, yaitu jalan ketonisasi di situ. Asosiasi Kepala Desa pun mengimbau para Kepala Desa agar mempelajari RAB sebelum mengerjakan proyek pembangunan agar kesalahpahaman serupa tidak terulang. Dari Gresik, Jawa Tibur, Agus Ismanto, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!